Halo teman-teman, selamat datang di podcast Cakung, bincang hukum tanpa canggung Di episode kali ini nih, kita akan ngebahas mengenai efektivitas kode etik advokat di Indonesia nih Tapi sebelumnya kita kenalan dulu kali ya Boleh, karena ada pepatah tak kenal sama kata sayang, jadi kita harus kenalan dulu ya Bener, mbak jadi gue, boleh Selamat malam semuanya, gue Josephine Nama gue Ais Sama gue Selin Nah, berhubung kita semua udah kenalan nih Gimana kalau bisa kita langsung mulai aja nih ke pembahasan kita, boleh ya? Ayo, kita mulai Kalian pernah dengar gak sih, kalau ada salah advokat yang pernah meminta kepada jaksa Untuk dijatuhkan dakwaan lebih tinggi dari yang sudah ditentukan? Eh serius, ada advokat kayak gitu? Iya ada, tapi sebelum kita bahas itu, kalian tau gak sih advokat itu apa? Ya kita belum tau banyak nih tentang advokat sayangnya, boleh dijelasin gak? Gak apa-apa, gak apa-apa, jangan sedih, kita berjalan bareng-bareng hari ini tentang apa sih advokat itu? Nah, menurut undang-undang advokat, advokat itu orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di dalam pengadilan Dan tentunya telah mengumumsi persyaratan berdasarkan ketentuan di dalam undang-undang advokat itu Terus-terus, siapa aja sih orang-orang yang bisa jadi advokat itu sendiri? Nah, untuk bisa jadi seorang advokat, yang pasti harus bergelar dari dana hukum dan juga telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat Susah gak sih sel jadi advokat, apa sih tugas menang-menang mereka? Nah, advokat itu punya tiga tugas dan memenang Yang pertama, melakukan pembelaan sehadap kliennya Yang kedua, bertindak sebagai konsulten masyarakat yang dituntut untuk persikap yang benar dan juga sportif Dan yang terakhir, wajib mengabdi kepada hukum Eh, sebentar-bentar, kalau gak salah gue pernah dengar deh kalau misalnya advokat itu punya kode etik Gimana sih kode etik advokat itu, Sal? Ya, betul banget, advokat itu punya kode etik loh, yang biasa kita kenal dengan namanya kode etik advokat Indonesia atau KAI KAI? Apa tuh soal KAI? KAI itu dijadikan sebagai panduan oleh para advokat dalam menjalankan profesinya Disahkan pada 23 Mei 2002 oleh tujuh organisasi advokat yang tergabung dalam KAI Dan berlaku bagi semua advokat Indonesia, termasuk juga advokat asing yang berpatut di Indonesia Jadi, singkatnya itu KAI adalah payung pelindung profesi advokat Oh, jadi KAI itu perannya melindungi ya? Berarti KAI itu membatasi kebebasan profesional itu sendiri Nah, berarti terus di KAI itu mengatur tentang apa aja ya, Sal? Nah, di KAI mengatur mengenai kepribadian advokat Hubungan advokat dengan klien, serta pembangun sejawat, cara advokat pertindah menangani perkara, serta ketuan lainnya terkait dengan pelaksanaan kode etik advokat Wah, berarti KAI keren banget Keren banget, KAI isinya Iya, KAI itu keren banget, tapi kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap KAI loh Hah? Pelanggaran? Beneran ada pelanggaran? Masa sih ada pelanggaran padahal substansinya sudah mengatur kode E ya? Dengan baik loh Thank you Iya, bener ada pelanggarannya Contoh nih, kayak pelanggaran oleh Aspokat Welfit Christian SH yang terbukti bersalah melanggar pasal lima huruf C KAI Mengenai adanya hubungan dengan teman sejawat Udah pernah dengar belum kenal hal itu? Jujur, gue belum pernah dengar pernah Belum pertama kali ya, bener Nah, ini dikutip dari Medanews.id Pada tahun 2020, Alvin Lim mengadu kepada Majelis Dewan Kehormatan Pada DKI Jakarta atas adanya pelanggaran etik oleh Aspokat Welfit yang saat itu merupakan Aspokat dari Raja Seyakta Oktohari pada kasus gabung-balik investasi PT. Makhkota yang diadukan oleh Alvin Lim sendiri ke Polda Metro Jaya Kemudian, atas aduan Alvin Lim tersebut, Welfit menyatakan bersalah dengan bunyi putus berikut Menyatakan teradu Welfit Christian SH telah terbukti bersalah Langgar pasal lima huruf C Kode Etik Advokat Indonesia Bukum 4, hubungan dengan teman sejawat Serta menilai bahwa perbuatan Welfit tidak mencerminkan prinsip menjaga hubungan dengan sesama rekan advokat Wah, Fah, itu ada lagi gak salah kasus mengenai pelanggaran kaya AI? Nah, adalah gini dilansir oleh hukum online Pernah ada perbuatan seorang advokat yang tidak melakukan pembinaan pada kliennya Tapi malah melakukan pembinaan kepada MH untuk menjatuhkan putusan atas tuntutan JPU yang mengatakan bahwa klien terbukti melakukan tindak pidana Dalam kasus tersebut, JPU dalam surat tuntutannya Memohon kepada MH untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terus setelah melakukan pembinaan rencana Serta menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sangat sadis dan tidak manusiawi Dan memohon agar terdakwa menjaga hubungan mati Sedangkan terdakwa sendiri memohon agar dapat diputus dengan pidana yang sering menrengannya Wah, ada juga ya yang kayak gitu Berarti kalau misalnya tindakannya kayak gitu, itu termasuk pelanggaran kode etik juga ya, Sal? Benar banget Tindakan tersebut itu dilanggar kode etik asfokat pasal 4, huruf BKI Yang mengatakan bahwa asfokat tidak dibenarkan memberikan keterangan dan dapat tersatukan layan mengalami perkara yang sedang diurusnya Permintaan perasaan hukum tersebut jelas menyimpang dari konsep yang biasa hukum Seorang asfokat yang seharusnya mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan untuk klien Seorang asfokat tentunya harus mampu memberikan pembelaan kepada kliennya Bukan saja mengenai pokok perkaranya Tetapi juga harus mampu memberikan pembelaan atas hak-hak untuk klien Atas tindakan tersebut, yang bersangkutan dapat dilaporkan kepada agen pusi asfokat Karena dibenar pasal unang, huruf D, unang-unang asfokat Wah, ternyata walaupun KAI isinya sudah bagus tapi tetap juga ya, banyak yang langgar isinya Iya, bener banget Tapi di KAI sendiri tuh dibahas gak sih sama mengenai sanksi dari pelanggar-pelanggaran tersebut? Sebenernya di KAI itu diatur kok sanksi dan pelanggaran dari pelanggaran sekedar KAI berupa Peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk kepentingan itu Dan pemecakan dari tanggung-tanggung tersebut profesi Oh gitu, eh tapi sebentar deh gue heran Maksudnya KAI kan udah bagus banget ya Masa sih dia masih ada pelanggaran, emang gak ada organisasi atau siapa gitu yang ngelakuin pengawasan terhadap perjalanan KAI itu sendiri? Nah, sebenernya udah ada tuh Dewan Kehormatan yang fungsinya tuh buat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KAI itu sendiri Oh, jadi sebenernya ada gak Sel? Terus nih, gue juga pengen bahas, sel gue tuh adanya namanya hak imunitas sebagai avokat Nah, gimana sih hak itu terhadap pelanggaran KAI itu tadi? Nah, bener banget nih, seratus buat kamu Jadi, avokat tuh punya hak imunitas Dimana avokat tidak dapat ditutup baik secara perdata Maupun pidana dalam cara tentukan tugasnya dengan tingkat baik Untuk kepentingan penggunaan kelayak dalam penduduk pengadilan Namun, hak imunitas tersebut juga akan tetap menggugur dengan sendirinya nih Apabila avokat memiliki niat jahat atau istilah hukumnya mensreak Dan melakukan perbuatan menawan hukum, baik pidana maupun perdata Wah, ternyata jadi avokat seru banget ya Iya, bener banget, jadi tau juga sama avokat Iya, bener-bener Nah, berhubung waktu kita singkat banget nih Jadi, kita harus menyudahi podcast episode 1 kali ini nih, sayangnya Iya, bener banget, tapi jangan sedih Karena kita punya hot topic lagi yang gak kalah serunya tentang avokat Oh, iya Wah, berarti wawasan kita bener-bener terbuka nih dengan informasi tentang avokat yang kita punya Jadi, makin yakin gak sih buat jadi avokat? Bener Bener banget, kami dari Capung episode 1 pamit dulu ya Jangan lupa, podcast kita juga masih ada avokatnya loh Jangan lupa ditonton ya Stay tuned Bye, bye Bye, bye Bye, bye